Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Scorpio Kali ini saya akan membacakan pesan-pesan penting Untuk kamu yang punya Zodiac Scorpio di tahun 2021 Nah seperti apa pembahasannya Simak video ini sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Oke Jadi pesan-pesan penting ini berlaku di tahun 2021 Dan semoga bisa menjadi referensi Dan motivasi buat kamu Apabila ada hal yang baik Dan apabila ada hal yang kurang begitu baik Bisa kamu jadikan suatu bentuk kehati-hatian Dan langsung saja kita akan bahas Pesan-pesan penting untuk kamu yang punya Zodiac Scorpio Di tahun 2021 seperti apa Oke Disini ada kartu Queen of Swords Disini ada kartu Knight of Wands Kemudian disini ada kartu The Sun Dan kemudian disini ada kartu The Time Prince Oke Disini kalau bisa dikatakan daripada keempat kartu yang ada di depan kamu Ada beberapa hal-hal baik yang sepertinya akan kamu temui di tahun 2021 Dan disini kalau bisa saya katakan Apabila kamu ingin memulai suatu bentuk usaha yang baru Atau kamu ingin berwira usaha Sepertinya di tahun 2021 adalah tahun yang tepat Karena apa? Karena di tahun 2021 disini ada sinar yang baru Ada cahaya baru Yang dimana harus bisa kamu ambil manfaatnya Harus bisa kamu manfaatkan momentumnya Dan disini kalau bisa saya katakan Di tahun 2021 Apabila Apabila kamu hendak mempunyai ide Atau punya rencana Untuk berwira usaha Di tahun 2021 sangat potensial sekali Untuk kamu mendapatkan kesuksesan kamu Di tahun 2021 Daripada segi usaha kamu Dan apabila disini kamu yang bekerja Tentunya di tahun 2020 adalah fase yang berat Apalagi masa-masa new normal Masa-masa transisi dan segala macam Yang membuat kehidupan kamu begitu amat kacau Daripada sisi pekerjaan kamu Sehingga kamu membutuhkan kebebasan lagi Supaya lebih nyaman Daripada sisi pekerjaan kamu Dan di tahun 2021 Daripada sisi pekerjaan Ada tiga hal yang kamu butuhkan Yang pertama adalah kebebasan Artinya apa? Walaupun kamu bekerja Tetapi disini kamu tidak menyukai pekerjaan yang sifatnya mengikat Kamu tidak menyukai pekerjaan yang sifatnya mengekang kamu Sehingga apa? Ketika kamu diberikan tanggung jawab Maka kamu juga harus diberikan kebebasan Karena apa? Kamu adalah orang yang merdeka dan berdaulat terhadap diri kamu sendiri Sehingga kamu di dalam pekerjaan Butuh yang namanya kebebasan Daripada sisi pekerjaan kamu Walaupun terkadang di tahun 2021 Memang kamu harus mewaspadai potensi-potensi Yang bersikap membebani Daripada pikiran kamu Daripada sisi pekerjaan kamu Dan disini kamu tidak usah khawatir Karena apa? Karena setiap masalah yang terjadi Tentang pekerjaan kamu Ataupun di tempat kerja kamu selama tahun 2021 Selalu ada pelangi setelah hujan Artinya apa? Selalu bisa kamu selesaikan setelah permasalahan itu Ada di dalam pekerjaan kamu Dan dua poin penting ini Daripada segi usaha yang tadi saya katakan Ada momentum yang pas Dan daripada sisi pekerjaan Ini adalah hal yang sangat positif Apabila kamu bisa menyikapi ini Dengan cukup bijaksana Dan kemudian pesan penting selanjutnya Disini masih berkaitan erat dengan kebebasan Yaitu ada kartu Ace of Swords Yang artinya apa? Disini ada sebuah kejayaan dan kesuksesan Yang akan kamu dapatkan Daripada sisi keuangan kamu Artinya apa? Di tahun 2021 Daripada sisi keuangan Disini kamu akan mencapai titik puncak Daripada kemandirian finansial kamu Ya walaupun memang secara range persentase Hanya sekitar 30% Scorpio yang akan mencapai kemandirian finansial Di tahun 2021 Tetapi disini potensinya sangat luar biasa tinggi Apabila kamu bisa merdeka Terhadap sisi keuangan kamu Dan ini sangat mungkin terjadi Di tahun 2021 Kemandirian daripada sisi finansial Tentunya juga ditopang dengan dua hal Yang di awal saya sebutkan tadi Tentang usaha kamu Dan tentang pekerjaan kamu Dan untuk bisa memaksimalkan Daripada sisi keuangan kamu Disini kamu juga harus punya rencana yang matang Akan kamu bawa seperti apa? Kondisi keuangan kamu di tahun 2021 Dan disini ada kartu The Start Yang artinya apa? Kamu harus bisa memupuk Memupuk sumber-sumber pendapatan kamu Artinya apa? Jangan hanya mengandalkan Satu sumber pemasukan saja Tetapi juga harus mempunyai Sumber pemasukan yang lainnya Supaya apa? Supaya kamu bisa mencapai titik puncak Daripada kemandirian finansial kamu Apalagi disini kalau bisa saya katakan Sisi finansial adalah prioritas utama Yang akan kamu capai di tahun 2021 Dan ini merupakan pesan kedua Yang saya harap Hal yang positif, hal yang baik ini Bisa resonate di dalam kehidupan kamu Kemudian pesan yang ketiga Disini ada kartu keseimbangan Atau The Justice dan Kebahagiaan Artinya apa? Ini lebih cenderung kepada perasaan Dan tentunya perasaan kamu Akan dipengaruhi oleh beberapa hal Salah satunya adalah kondisi keuangan kamu Ketika kondisi keuangan kamu baik Maka otomatis Secara perasaan Kamu juga akan begitu baik Begitu juga dengan Kondisi hubungan asmara kamu Walaupun terkadang Di dalam hubungan asmara kamu Ada sedikit kebingungan Atau merasa konfius Di tahun 2021 Tetapi disini seharusnya Antara kamu dengan pasangan Itu tidak sama-sama saling mempermasalahkan Karena apa? Sebenarnya secara pikiran kamu Di dalam hubungan asmara Itu sudah penuh dengan masalah Sehingga disini kamu harus bisa Menetralisir dan mengurangi masalah yang ada Daripada sisi hubungan asmara kamu Dan tentunya Kamu tidak bisa melakukan ini sendirian Kamu juga perlu yang namanya Bantuan daripada pasangan kamu Karena apa? Sejatinya antara kamu dengan pasangan kamu Dari komparasi kedua hal ini Six of wands dan queen of wands Yaitu saling melengkapi Dan saling meringankan Beban satu sama lain Artinya apa? Ini adalah beban masalahnya Dan kamu tidak bisa berjuang secara sendirian Mengurangi beban masalah Tentang di dalam hubungan asmara kamu Tentunya Dan diri kamu dan pasangan kamu Itu harus sama-sama bisa Bahu-membahu Untuk bisa menetralisir Meringankan setiap permasalahan yang ada Di dalam kehidupan asmara kamu Dan pesan yang terakhir Jangan lupa untuk tetap berbagi Tetap bersedekah Di tengah kelancaran rezeki yang kamu dapatkan Ingat 2,5% daripada pendapatan kamu Ada hak mereka yang membutuhkan Di dalamnya Sehingga Dengan kondisi seperti saat ini Di tahun 2021 Frekuensi sedekah kamu Harus ditingkatkan Oke? Ini adalah pesan-pesan penting Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Di tahun 2021 Saya harap hal-hal yang baik Dapat terwujud Hal-hal yang positif Dapat terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan apabila ada hal yang negatif Bisa kamu jadikan Suatu bentuk Kehati-hatian Dan buat kamu yang mau bertanya Silahkan tulis di komentar Pasti secara real time Saya akan menjawab Semua komentar yang masuk Di kolom komentar Sampai jumpa di video yang berikutnya Jaya Jayawit Jayanti Lebur Dining Pangastuti Joyo Hadi Diningrat Rahayu Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sehat selalu Dan sukses Di tahun 2021 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton